Memes lagi diserang ini, saya harus bantu Memes. Padahal tadi waktu awal-awal nyampe itu masih gak apa-apa. Pas mulai ke area sini bener-bener deh. Jadi makanya saya bilang, Memes lebih baik jangan mendekat bil saya aja. Karena memang ini agresif sekali. Ada sekelompok besar, mereka jumlahnya sekitar 150. 150? Apa aja 150? Makhluk astral. Mereka berbentuk mayat dalam bungkusan kain kafan. Dan sosok perempuan berbaju putih dan penuh darah di baju. Juga di atasnya itu ada bola api berterbangan. Bola api itu jumlahnya 7. Kalau ilmu santri itu saya kurang tahu ya. Cuma beberapa kali saya disini tuh ada kayak telur-telur busuk gitu. Jadi kayak ada yang naruh telur busuk disini. Ludi, kenapa bisa banyak? Ini terbanyak sih. Ini parah banget sih. Makanya aku masuk udah langsung kayak gitu rasanya. Ini parah banget. Pantesan aja tersiksa banget ini korbannya. Kita akan deket kesana. Tapi harus hati-hati saya akan jaga memes. Karena ini memang agresif ya. Agak agresif. Tapi ini demi pemirsa. Kita akan coba datang kesana supaya kita dapat gambar. Seperti apa suasana disana. Oke ayo mungkin kita pelan-pelan. Ini rumah ini sekitar 2 meter dari tempat saya dan Memes berdiri. Rudi gerak sendiri. Rudi. Bentar bentar. Fikir gerak sendiri. Itu, itu. Itu ada perempuan bertengger di atas. Perempuan berdarah-darah. Baju putih berdarah-darah. Ini ada banyak sebenarnya sosok mereka disini. Dua meter dari saya. Ini mereka penuh. Jangan kesana ya. Kalian jangan kesana. Aku tunggu disini. Gimana nih? Mungkin kamera dari zoom aja ya. juga loh kita jalan ke sana memang mereka agresif sekali Assalamualaikum udah berhenti ya dia udah pindah nah tadi waktu saya mencoba mendekat mereka semua masuk kedua rumah ini Oh rumah ini tadinya kontrakan ada perempuan baju putih dan mayat dalam balutan kecil terutama di belakang rumah saya ini saya mengelini dengan menggunakan kamera video kita video random aja lah waktu itu dan tiba-tiba ketika saya sedang menangkap video dibalik punggung teman saya itu ada sosok ada kayak bayangan putih memes kena memes lagi diserang saya harus bantu memes padahal tadi waktu awal-awal nyampe itu masih nggak papa pas mulai ke area sini bener-bener deh bener-bener jadi makanya saya bilang memes lebih baik jangan mendekat bil saya aja karena memang ini agresif sekali oke kita sebaiknya karena tadi sudah ke tempat itu mungkin kita ke tempat lain aja ya semakin dalam kami menelusuri vila kedau ini semakin banyak sosok yang ingin mengganggu saya tapi disini saya tetap meneruskan penusuran untuk mengetahui apa yang akan terjadi apa ini ruangan apa ini sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati loncengnya melihat sosok bola api banyak sampai ratusan mengelilingi area sini maksudnya apa ya pak bola api itu bening ada bentuk energi dan ada bentuk makhluk halus jadi makhluk halus yang menyerupai bola api atau energi untuk menyakiti seseorang dengan bentuk dalam bentuk bola api kalau saya sempat ini terkutuk banget ya ruang Wow Nenek Nini bilang dia sudah membunuh lebih dari 100 orang Itu semua santet itu? Iya Oke Nini terima kasih waktunya Kami mau jalan-jalan lagi ke tempat lain Terima kasih Nini Setelah mendapatkan informasi dari Nini Kami melanjutkan pelusuran untuk mengungkap misteri dari Villa Kedaung Kenapa perut? Ada yang pernah terjadi disini? Aura dendam Sepertinya dulu pernah ada pembunuhan Kamu di tangga ini? Beberapa warga ada yang bilang di bawah itu di kolom renang ada mayat Pernah ditemukan gitu Kalau untuk backgroundnya saya kurang tahu ya Cuma ceritanya itu kurang lebih ada penemuan mayat Perempuan Terima kasih 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 Terima kasih